Kita pada kesempatan kali ini akan bahas tentang grup secara umum, ini hampir sama di setiap buku-buku ya Suatu grup, G dengan operasi binar bintang terdiri dari himpunan elemen G bersama dengan operasi binar bintang yang didefinisikan pada G dan memenuhi hukum berikutnya Pertama, hukum tertutup dimana A bintang B harus merupakan himpunan dari G untuk semua A dan B-nya himpunan dari G anggota himpunan dari G Kemudian yang kedua, berlaku hukum asosiatif ketika A operasi B dioperasikan dengan C itu sama saja dengan A dioperasikan dengan B dioperasikan dengan C terlebih dahulu untuk semua A, B, C elemen dari G Kemudian yang ketiga, berlaku hukum identitas yakni terdapat suatu elemen G sehingga E dioperasikan dengan X sama dengan E dioperasikan dengan E sama dengan X bilangan itu sendiri atau anggota himpunan itu sendiri untuk semua X elemen G untuk semua X elemen G kemudian yang keempat, hukum inverse untuk setiap elemen untuk setiap A, elemen G terdapat A aksen atau A inverse bisa ditulis seperti ini atau bisa ditulis seperti ini sehingga A operasi dengan A inverse itu sama dengan A inverse dioperasikan dengan A sama dengan identitas biasanya lambang seperti ini dilambangkan dengan G saja demikian juga A, B itu sama saja dengan A operasi B dan A inverse A pangkat min 1 juga dilambangkan dengan X di buku-buku yang lain bisa seperti itu tergantung penulisan nih pada intinya kan kemarin kita sudah sudah me-apa istilahnya sedikit mereview ini kalau seperti ini namanya group point ini berlaku apa ini namanya semi-group ini monoid kalau ditambah dengan hukum inverse maka dia nantinya group nanti kalau ditambah sifat komutatif namanya group komutatif atau group apelian ya sekarang kita bahas contoh nah nah disini contohnya impunan bilangan rasional merupakan group terhadap operasi penjumlahan nah disitu terhadap operasi penjumlahan sistem ini dilambangkan dengan I oke K dengan operasi penjumlahan operasi binarnya penjumlahan dengan P adalah A per D jadi bagian hingga A dan B itu harus bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0 operasi penjumlahan didefinisikan dengan aturan A per B ditambah C per D sama dengan A D plus B C dibagi dengan B D ya ini sudah terjadi maka langkah pertama kan ada 4 sifat langkah pertama kita harus cari hukum tertutupan A yang pertama kita sifat tertutup oke misal misal kita ambil A per B dan C per D elemen dari key berarti apa? berarti A, B, C, D A, B C, D harus bilangan bulat nah dan apa? B tidak sama dengan 0 D juga tidak sama dengan 0 kan dia anggota key yang penyebut tidak sama dengan 0 oke maka disini berdasarkan definisi operasi penjumlahan pada bilangan rasional maka ketika A per B ditambah dengan C per D sama dengan apa? kita operasikan ini maka dia sama dengan ini bentar sama dengan apa? A, D plus B, C per B, D apakah ini anggota dari key? kita cermati karena operasi perkalingan dan penjumlahan dalam bilangan bulat itu kan bersifat tertutup maka pembilan dan penjumlahan merupakan bilangan bulat kenapa? A kali D pasti bilangan bulat ditambah B kali C pasti bilangan bulat karena A, D plus B, C koma B, D juga bilangan apa? bulangan bulat dan pastinya B, D bukan bilangan nol kenapa? karena B bukan bilangan nol D bukan bilangan nol maka B dikalikan dengan D pasti bukan bilangan nol maka bisa kita pastikan disini penjumlahan bilangan rasional bersifat apa? tertutup berarti dia tertutup oke ini untuk sifat yang pertama sekarang yang sifat kedua oke sifat kedua kita mau uji di apa? asosia asosiatif misal kita misalkan misal ini sifat kedua kita akan buktikan dia asosiatif A per B C per D dan E per F elemen dari I berarti apa? semuanya ini A, B, C, D, E, F pasti bilangan bulat kemudian D tidak sama dengan 0 D tidak sama dengan 0 F tidak sama dengan 0 itu pasti karena dia anggota elemen dari I sesuai dengan definisi maka kita akan coba begini A per B plus C per D nah ini kita kurung kita operasikan terlalu ditambah dengan E per F nah ini kan sama dengan apa? yang di dalam kurung ini kan sama dengan gini sama dengan A D plus B C per apa? B D ditambah dengan apa? ini C ya ditambah dengan E per F oke ini sama dengan kita lihat disitu sekarang ini E F kalau kita sesuai dengan operasi apa? tadi maka AD plus BC dikalikan dengan apa? F saya jawabannya ADF plus BC F ditambah B DE dibagi dengan apa? B D F sekarang kita lihat ini AD nah kita ADF A ini kita pecah lainnya jadikan satu ini nah ini ada coba lihat sekarang ini ADF per B D F plus BCF plus B DE per B DF sekarang kita lihat disini bahwa DF coret coret nah jadinya disini tinggal apa? tinggal A per B plus ini B nya kita keluarkan jadinya apa? C F plus DE E per B DF nah ini kita coret B nya A seperti ini nah CF plus DE dibagi dengan DF itu kan kalau kita tuliskan begini A per B plus nah sebenarnya apa? nah dia sama aja dengan C per D plus E per F nah ini kan sama dengan ini berarti ke ini sama dengan ini sesuai dengan sifat kom asosiatif maka berlaku apa? berlaku hukum maka dia berlaku sifat asosiatif maka dia berlaku asosiatif kenapa? A plus B plus C plus D dikurung plus E per F sama dengan A plus B plus C plus D plus E F kurungnya dibilang asosiatif oke ini untuk sifat ketiga sekarang sifat ketiga ya kita yang identitas sifat ketiga yang akan kita bahas hukum identitas nah kita akan butuhkan identitas nah hukum identitas ini ternyata nah ini coba-coba ada elemen ada ada elemen 0 per 1 merupakan anggota dari Ki merupakan identitas merupakan identitas ya ada 0 per 1 elemen Ki merupakan identitas oke kita coba misal kita ambil A per B elemen dari I karena elemen yang dia seperti gini 0 per 1 plus A per B itu kan sama dengan apa sama dengan 0 0 kali B plus 1 kalikan A per 1 kali B sama dengan berapa sama dengan A per B oke ini elemen identitas ini kalau dia dari seperti ini kalau ini kita bungka lagi A per B ditambah dengan 0 per 1 sama aja dengan A kali 1 plus B kalikan 0 per B kalikan 1 jadinya apa A per B juga maka elemen identitasnya ada maka disini dia memiliki identitasnya adalah 0 maka elemen identitas ada 0 1 biasanya tulis E elemen identitas E sama dengan 0 per 1 karena identitas ada memberarti memenuhi sekarang yang terakhir yakni dia nyari inverse apakah ada inverse nya ada hukum inverse yang kita bahas sekarang yang keempat untuk sebarang untuk sebarang elemen untuk sebarang elemen A per B A per B elemen key akan ditunjukkan bahwa akan ditunjukkan bahwa min A per B merupakan inverse jelaskan min A per B pasti elemen key karena min A juga bilangan bulat ya kan bilang bulat kan boleh posisi boleh dekat seperti itu sekarang kita lihat disini elemen identitas tadi kita disini yang pertama jelas bahwa min A per B elemen dari key disini kita ambil sebarang A per B elemen key pasti min A per B juga elemen key karena A pasti bilangan positif B pasti bilangan positif A pasti bilangan bulat B pasti bilangan bulat karena sesuai dengan definisi yang awal disoal dimana ketika A per B elemen key maka A B pasti elemen bilangan bulat min A itu kan juga pasti bilangan bulat pasti sudah jelas min A per B pasti elemen key nah kita akan tunjukkan apakah ini min A per B itu merupakan inverse dimana ketika A per B dioperasikan dengan min A per B plus B itu harus sama dengan identitas kita gini kan elemen dari elemen min A per B merupakan inverse karena karena kita lihat A per B ditambah dengan min A per B sama dengan berapa kalau kita lihat akan gini definisi awal maka A B plus min A lebih per B kali B sesuai definisi awal sesuai soal maka disini kita lihat disini A kali B berarti A B kemudian kemudian disini apa plus min A kali B ini tetap ya oh sorry ini tetap ini ini aja langsung segini aja ini kan B atau kita tulis yang biar cantik abad ini ini A plus min A kita kurung hukum apa distributif B per B B disini kita lihat B kita coret dibagikan habiskan tinggal 8 disini A plus min A itu kan sama aja dengan berapa berapa dan 0 0 per B 0 per B itu nilainya kan sama dengan 0 per 1 tapi ini kita ubah atau sebenarnya kita bisa operasikan itu dengan sama ketika A dioperasikan ini hasilnya 0 per 1 oke nah ketika 0 dibagi dengan B itu kan sama nilainya 0 tapi kan kita harus tulis seperti ini karena dia diminta adalah bilangan Niki rasional sehingga terbukti kalau dia itu tadi memiliki utop asosiatif memiliki invest dan sorry memiliki invest dan invest oke terbukti bahwa I merupakan group 0 per B sama X oke jadi paham ya ini nanti silahkan dicoba beberapa masalah yang akan kita hapas selamat selamat menikmati